Kulit wajah putih Cara alami lebih aman dan tidak menimbulkan efek samping sehingga aman digunakan untuk semua jenis kulit wajah. Sebelum kita membahas bagaimana cara memutihkan wajah secara alami, ada baiknya kita mengetahui penyebab mengama kulit kita hitam atau gelap, seperti 1. Faktor Genetika Duh, kalau udah bahas genetika itu kayaknya mentok ya. Bukannya mau bikin baun kamu yang berkulit hitam tapi berdasarkan penelitian, warna kulit yang diturunkan dari orang tua sangat sulit untuk diubah. Tapi jangan cemas, walaupun kamu memiliki keturunan dengan warna kulit yang gelap bukan berarti kamu tidak bisa sambil bersih dan bersinar. 2. Gaya Hidup Yang Tidak Sehat Bukan hanya faktor genetik saja yang membuat kulit tidak bisa putih, pola hidup yang tidak sehat juga merupakan salah satu penyebab kulit susah untuk putih. Berikut kebiasaan yang buruk dan membuat kulit menjadi gelap serta kusam, terlalu sering begadang, malas membersihkan wajah dari sisa kotoran dan jarang berolah raga. 3. Umur Seorang anak remaja atau yang sudah pubertas lebih mudah memiliki kulit putih. Ini dikarenakan produksi kolagen pada kulit. Saat kita sudah memasuki masa puber senyawa ini akan lebih banyak diproduksi. Itulah mengapa anak remaja lebih mudah memiliki kulit putih. Nah, sekarang kamu tahu kan kenapa kulit bisa hitam atau gelap? Sekarang saatnya kita membahas bagaimana cara mengatasi kulit hitam dengan mempelajari dari penyebab-penyebab di atas. Sebelum melakukan banyak hal ada baiknya kamu melakukan kebiasaan yang ada di bawah ini. 5. Kebiasaan Untuk Memutihkan Wajah Bagaimana Cara Memutihkan Wajah Secara Alami? Pola hidup merupakan salah satu hal penting untuk memutihkan kulit wajah. Berikut pola hidup yang harus diterapkan jika Anda ingin mendapatkan kulit putih dan bersih. 1. Menjalani Pola Hidup Sehat dan Pola Makan Sehat Pola hidup sehat Salah satu penyebab kulit kusam dan hitam adalah pola hidup tidak sehat diantaranya adalah kurang tidur, jarang mandi, makan tidak teratur, dan lainnya. Jadi jika ingin memiliki kulit putih maka belajarlah untuk menjalani pola hidup sehat dan pola makan yang sehat. 2. Mengonsumsi Air Putih Kekurangan air putih dapat membuat kulit kering dan kusam. Setiap hari kita harus memenuhi kebutuhan mineral dalam tubuh yaitu dengan mengkonsumsi air putih minimal sebanyak 8 gelas sehari. Mengonsumsi air putih lebih banyak dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh dan mampu menghilangkan jerawat pada wajah. 3. Menjaga Kebersihan Kulit Masalah kulit kering, kusam, dan hitam dapat disebabkan oleh ketidakbersihan kulit akibat debu, polusi, minyak, dan bakteri yang menempel di kulit. Jika semua itu dibiarkan menempel di kulit akan menyebabkan pori-pori tersumbat yang akan menimbulkan masalah kulit wajah lainnya seperti jerawat. Jadi mulai hari ini rajinlah untuk membersihkan kulit wajah secara teratur setiap hari. 4. Menghindari Asap Rokok Asap rokok merupakan salah satu radikal bebas yang dapat menyebabkan kulit kering dan keriput, jadi hindari asap rokok agar kulit kita terjaga kelembapannya dan lebih putih. 5. Menghindari Stres Stres dapat menyebabkan kulit kusam dan kering sehingga tampak lebih hitam, selain itu stres juga dapat memicu masalah lainnya seperti jerawat dan lainnya. Jadi sebaiknya hindari hal-hal yang dapat memicu stres dan seringlah berlibur untuk menyegarkan pikiran. Itulah beberapa pola hidup yang harus diterapkan untuk mendapatkan kulit putih dan bersih, lalu bagaimana cara memutihkan wajah secara alami dan cepat. Berikut beberapa bahan alami yang efektif digunakan untuk mendapatkan kulit wajah putih berseri. 13 Cara Memutihkan Wajah Secara Alami Ini 1. Tomat Tomat memiliki kandungan vitamin C dalam kadar yang tinggi sehingga efektif untuk mencerahkan kulit wajah. Cara penggunaannya, yaitu Siapkan 1 buah tomat segar dan matang kemudian cuci dengan air bersih. Iris tomat menjadi 2 bagian. Oleskan pada seluruh wajah secara merata. Diamkan selama kurang lebih 15-20 menit hingga mengering. Bersihkan dengan air bersih lalu keringkan dengan handuk halus. Lakukan cara ini secara rutin 2-3 kali seminggu untuk mendapatkan hasil lebih maksimal. 2. Jeruk Nipis Bahan alami selanjutnya yang efektif untuk memutihkan kulit wajah yaitu jeruk nipis yang banyak mengandung vitamin C. Selain dapat memutihkan kulit wajah, kandungan vitamin C jeruk nipis juga dapat menangkal radikal bebas. Namun bagi Anda yang memiliki kulit sensitif harus lebih hati-hati dalam menggunakan jeruk nipis ini karena dikhawatirkan dapat menimbulkan iritasi. Berikut cara penggunaan jeruk nipis untuk memutihkan kulit wajah. Siapkan 1 buah jeruk nipis segar dan bersih. Belah menjadi beberapa bagian. Gosokkan secara perlahan dan merata di kulit wajah. Diamkan selama kurang lebih 30 menit hingga mengering. Bilas dengan air hangat lalu bilas kembali dengan menggunakan air dingin. Keringkan dengan handuk halus. Lakukan cara ini secara teratur 2-3 kali seminggu untuk mendapatkan hasil lebih maksimal. 3. Alpukat Salah satu cara memutihkan wajah dengan cepat yaitu dengan buah alpukat. Buah alpukat merupakan buah yang kaya manfaat, salah satunya adalah efektif untuk memutihkan kulit wajah sehingga buah ini banyak digunakan sebagai bahan dasar produk kecantikan. Cara penggunaannya yaitu bersihkan kulit wajah terlebih dahulu dengan air hangat. Ambil bagian daging buah alpukat, taruh di dalam manguk lalu haluskan. Oleskan daging buah alpukat yang sudah dihaluskan tadi secara merata pada kulit wajah. Diamkan selama 25 menit. Bilas dengan menggunakan air bersih lalu keringkan dengan handuk halus. 4. Campuran pisang dan madu Madu Pisang dan madu mengandung zat yang dibutuhkan oleh tubuh seperti vitamin B, C, B6, kalsium, magnesium, besi, dan fosfor. Vitamin C dalam buah pisang sangat efektif untuk memutihkan dan mencerahkan kulit wajah secara cepat. Cara penggunaannya yaitu Haluskan 1-2 daging buah pisang. Campurkan 1-2 sendok makan madu lalu aduk hingga merata. Oleskan pada bagian seluruh wajah secara merata. Diamkan selama 15-20 menit hingga mengering. Bersihkan dengan air bersih lalu keringkan dengan handuk halus. 5. Putih telur Putih telur Putih telur tidak hanya efektif untuk memutihkan kulit wajah saja tetapi juga efektif untuk mengencangkan kulit wajah sehingga kulit tampak lebih bersih, putih, dan kenyal. Cara penggunaannya yaitu Sediakan 1 butir telur ayam kampung. Ambil bagian putih telurnya saja. Oleskan secara merata pada kulit wajah yang telah dibersihkan dengan air hangat. Diamkan selama 15-30 menit hingga mengering. Bersihkan dengan air lalu keringkan dengan handuk halus. 6. Air beras Air beras merupakan bahan alami yang telah digunakan sejak dahulu untuk memutihkan kulit wajah. Cara penggunaannya yaitu Sediakan beras sebanyak 4 sendok makan. Campurkan dengan air kemudian kocok hingga menghasilkan air berwarna putih seperti susu. Oleskan pada bagian seluruh kulit wajah secara merata dengan menggunakan kapas. Diamkan selama 15-30 menit hingga mengering. Bersihkan dengan air bersih lalu keringkan dengan handuk halus. 7. Lidah buaya Lidah buaya Selain bermanfaat untuk kesehatan dan keindahan rambut ternyata lidah buaya juga bermanfaat untuk kelembaban dan kebersihkan kulit wajah. Cara penggunaannya yaitu Sediakan beberapa potong lidah buaya, ambil lendirnya saja. Oleskan lendir lidah buaya ke wajah secara merata. Diamkan selama 5-15 menit. Bersihkan dengan air bersih lalu keringkan dengan handuk halus. Lakukan cara ini secara rutin pada pagi dan sore hari. 8. Bengkoang Bengkoang Kandungan vitamin B dan C pada Bengkoang dapat dimanfaatkan untuk memutihkan wajah maka dari itu tidak salah jika Bengkoang sudah dipercaya sejak zaman dahulu sebagai pemutih wajah yang alami dan efektif. Cara penggunaannya yaitu Kupas Bengkoang lalu bersihkan. Parut Bengkoang yang sudah dibersihkan tadi peras parutan Bengkoang lalu ambil sarinya. Taruh air perasan Bengkoang ke dalam wadah diamkan selama 20-30 menit. Gunakan endapan air perasaan tadi sebagai masker wajah sampai mengering. Bersihkan wajah dengan air bersih lalu keringkan dengan handuk halus. 9. Susu Susu Cara memutihkan wajah yang terakhir adalah dengan susu. Susu memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh. Tidak hanya untuk kesehatan, susu juga bisa dimanfaatkan untuk kesehatan kulit salah satunya untuk memutihkan kulit wajah. Selain memiliki kandungan kalsium yang sangat tinggi, mengkonsumsi susu secara rutin juga dapat melembabkan kulit. Pada susu terdapat kandungan yang sangat penting untuk kulit. Melanosid adalah sel-sel kulit yang menghasilkan pigment melamin. Melanosid inilah yang mampu membantu mengatur warna kulit tubuh kita. Tidak sampai di sini saja, susu juga mengandung asam laktat yang mampu mengurangi pigmentasi kulit di mana dapat membantu membuat kulit lebih terasa ringan. Untuk mendapatkan manfaat susu ini caranya cukup mudah, yaitu Siapkan susu sapi atau kambing yang hangat ke dalam mangkuk. Rendam handuk kecil yang bersih ke dalam mangkuk berisi susu hangat. Peras handuk tersebut dan usapkan handuk secara lembut pada kulit serta wajah. Ulangi sebanyak 4-5 kali. Lakukan cara ini secara rutin pada pagi hari sebelum mandi. 10. Yoghurt Manfaat yogurt untuk kulit terutama wajah adalah untuk mempercepat pengelupasan sel-sel kulit mati. Oleh karena itu, yogurt bisa menjadi salah satu bahan alami untuk pemutih wajah. Cara memutihkan wajah dengan yogurt yaitu sebagai berikut. Siapkan yogurt tanpa rasa secukupnya 1-2 sendok makan. Kamu bisa menambahkan dengan madu, lalu aduk hingga rata dan mengental. Bersihkan wajah dengan air hangat, lalu oleskan yogurt kepada wajah seperti masker. Diamkan selama kurang lebih 25-30 menit. Bersihkan masker yogurt dengan air dingin dan bersih. Lakukan cara ini secara rutin minimal 2 kali seminggu 11. Lobak putih Lobak putih Siapa sangka sayuran yang masuk dalam kategori umbi-umbian ini bisa dimanfaatkan untuk pemutih wajah secara alami dan aman. Untuk hasil yang sempurna kamu bisa tambahkan lobak putih ini dengan minyak zaitun. Cara mendapatkan manfaat dari lobak putih ini adalah Siapkan lobak putih yang sudah dibersihkan dan minyak zaitun. Parut lobak atau di blender juga bisa. Campurkan parutan lobak tersebut dengan minyak zaitun tadi. Bersihkan wajah dengan air hangat terlebih dahulu. Oleskan lobak dan minyak zaitun tersebut ke wajah secara lembut. Diamkan sekitar 30 menit. Bersihkan wajah dengan air dingin yang bersih. Lakukan cara ini secara rutin tiap minggunya. 12. Skrup kopi dan gula Kopi Kandungan kafein yang cukup tinggi pada kopi mampu mengangkat sel-sel kulit mati pada wajah. Karena tektur kopi yang terbilang sedikit halus, maka kamu bisa tambahkan gula untuk menjadi skrup. Kedua bahan ini bisa mengangkat sel kulit mati dengan maksimal. Cara membuat skrup ini cukup mudah yaitu Siapkan kopi dan gula secukupnya. Aduk kopi dan gula menggunakan air hangat. Airnya bisa kamu minum, dan ampasnya kamu gunakan sebagai skrup untuk wajah. Setelah wajah di skrup kurang lebih 15 menit, bilas wajah dengan air biasa hingga bersih. 13. Garam dan lemon Garam dan lemon Nah cara terakhir untuk memutihkan wajah secara alami yaitu dengan campuran antara garam dan lemon. Kedua bahan ini sudah tidak diragukan lagi untuk masalah kecantikan. Cara mendapatkan manfaat kedua bahan ini juga sangat mudah kurang lebih sama seperti dengan cara kopi dan gula di atas yaitu Siapkan garam dan perasan air livi menperbandingan 1, 2 aduk hingga rata, lalu gosok secara perlahan pada area wajah. Lakukan selama 15 detik, lalu bilas dengan air bersih. Demikian informasi seputar cara memutihkan wajah secara alami yang dapat dipraktekan dengan mudah di rumah. Selamat mencoba!